Intro Berbeda dengan tahun-tahun lalu, penjual hewan kurban yang berada di pinggir jalan pada tahun ini berkurang. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanakan DKPP Kota Kediri, tahun lalu pedagang hewan kurban di Kota Kediri berjumlah 22 titik. Meliputi di Kecamatan Mojoroto, ada 16 pedagang. Kecamatan Kota 1 pedagang dan Kecamatan Pesantren ada 5 pedagang. Kepala Bidang Pertanakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Kediri, Retno Harini, saat ditemui jurnalis Radio Andika Anto Kristian mengatakan, berkurangnya penjual dadakan hewan kurban di pinggir jalan tahun ini disebabkan beberapa faktor. Kemarin mulai tanggal 6 itu kita pantau di sekitar Kota Kediri di pinggir jalan. Jadi pedagang dadaan itu ya, pedagang hewan kurban kita pantau masih sedikit ada. Jadi kita yang ada itu kemarin di depan gambiran 2 itu kami pantau kesehatannya, terutama yang layak untuk korban. Jadi sudah poel, kemudian tidak cacat, fisik, terus kemudian kesehatannya mungkin ada yang sakit mata. Kemarin tapi sehat semua. Ya ada yang besar, ada yang kecil, itu tergantung nanti yang penjual dan pembeli yang berneku untuk pembeliannya. Ini dari pengamatan selama ini belum nanti ya, ini masih sampai hari ini berkurang. Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, seminggu atau bahkan sebulan sebelum Hari Raya Idul Adha, banyak pedagang hewan kurban dadakan yang menjamur di Kota Kediri. Kemungkinan saat ini sudah banyak pedagang hewan kurban yang berjualan dengan sistem online, sehingga lebih praktis, meski sepi DKPP Kota Kediri tetap melakukan pemantauan di lapangan.